I2 Iwayan Subratha, seorang anggota kepolisian Polsek Sukawati, Giyanyar, Bali patut diacuni jempol. Saat dia ditantang berkelahi oleh oknum masyarakat di jalan dan diberikan kata-kata kasar, ia tetap mempertahankan kehormatannya sebagai pengayom masyarakat. I2 Subratha mengalah, tidak melawan oknum tersebut meskipun beberapa kali diayunkan bogem mentah. Bukan hanya mengalah dari pertarungan fisik, ia juga memberikan jalan mediasi setelah oknum warga ini diamankan Polsek Sukawati, Jumat 1 Juli 2022. Dikutip dari Tribun Bali, kasus ini terjadi di Jalan Pasekan Batu Bulan, Sukawati, Kamis 30 Juni 2022 sekitar pukul 15.30 Wita. Awalnya, I2 Subratha keluar dari rumahnya dengan maksud untuk membeli sayur di Jalan Pasekan. Namun setibanya di lokasi, pedagang sayur langganannya tutup. Kemudian ia memutar kendaraan balik bermaksud untuk pulang. Saat itu, I2 Subratha telah memastikan saat akan putar balik, seingatnya tidak ada menyerempet siapapun. Namun tiba-tiba ada orang yang tidak dikenal berkata kasar. Mendengar perkataan itu, I2 Subratha awalnya tidak mempedulikan dan melanjutkan perjalanannya pulang. Namun tak diduga, oknum warga yang tadi berkata kasar tersebut mengejar I2 Subratha. Bahkan saat mengejek, oknum tersebut meninggalkan anak yang diboncengnya sampai menangis. Akhirnya I2 Subratha berhenti dan bertanya kepada orang tersebut. Bukannya mendapat jawaban, orang tersebut justru melayangkan pukulan sebanyak dua kali. Namun berhasil dihindari. Saat itu, warga tersebut terus menyerang dan mengajak berkelahi, yang membuat terjadi kemacetan di jalan tersebut. Karena situasi tidak kunjung terkendali, dan warga tersebut memanggil temannya, akhirnya I2 Subratha memilih pulang dengan berjalan kaki, meninggalkan sepeda motornya di TKP. Sesampainya di rumah, I2 Subratha pun melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sukawati. Kompol Sek Sukawati, Kompol Imade Aryawan saat dikonfirmasi membenarkan hal tersebut. Kata dia, kejadian itu karena kesalahpahaman dan sudah dimediasi. . . . Terima kasih telah menonton!